Saya perkenalkan dulu, jadi seorang dokter praktisi kedokteran genomik, S2-nya dari Imperial College London S1-nya disebut juga S1-nya juga dari FK Unsrat Menado, FK Samrat Tulangi, betul kan ya? Iya betul dokter S2-nya di Imperial College Genomic Medicine Kemudian rewaiat pekerjaannya, saya sebutkan juga, pernah menjadi Putri Indonesia tahun 2006 Oke baiklah yang nanti mau memberikan pertanyaan Silahkan bisa isi di kolom komen atau di kolom pertanyaan yang ada tanda tanyanya ya Kita akan mulai, dokter Suwensi Areros Langsung di dalam Master of Science Iya Iya Sekarang boleh Dokter Greg Oh maaf, dokter Greg punya pak audiens dengan apa? Teman-teman atau? Teman-teman Teman-teman Oke baiklah Selamat malam Selamat malam teman-teman ya Saya Selensi Areros Malam ini kita akan berbicara Kedokteran Genomic gitu ya dokter Greg Iya Tapi targetnya kita awam Jadi Bukan untuk nakas Jadi saya akan Berbicara dengan Bahasa yang simple dan Berusaha untuk menghindari Terminologi kedokteran ya dok Supaya informasinya sampai Ya Terjadi dengan guntingan dokter Gregori juga Ya silahkan dokter Suwensi Pengertian awal Mengenai kedokteran presisi Atau kedokteran genomik itu apa sih begitu? Oke Jadi kedokteran genomik itu Adalah Disiplin ilmu kedokteran yang menggunakan Informasi genom dalam praktik kedokteran Nah sekarang Ini kan lagi ngetrend tuh ya Sekarang banyak istilah genomik gitu Jadi kalau Saya di kedokteran genomik Jadi kita menggunakan informasi genom Genom itu dalam praktik kedokteran Jadi genom itu apa sih? Genom itu adalah Satu set DNA lengkap Yang berisi informasi genetik Yaitu di Letaknya di inti sel Yaitu di kromosom Di sini kita akan berbicara kromosom di inti sel Karena ada kromosom di lain nih dok Di kromosom kecil ya Dokter Gregori lebih tahu Di mitokondria gitu Tetapi kita akan fokus ke kromosom di inti sel Kromosom yang jumlahnya Pada umumnya Kita berbicara yang normal saja Adalah 23 pasang Yang kita dapatkan dikurunkan Sepasang-sepasang dari orang tua kita Di 23 dari ayah Dan 23 dari ibu Karena itulah Berbicara ini ya Ini adalah latar belakang Kita akan fokus ke penyakit-penyakit yang diturunkan Seperti itu Itulah kurang lebih Ada yang kurang lagi gak dok ini? Ya Dari introduction dari genomic Atau perlu lagi gitu Ya Mungkin tujuannya Tujuan kedokteran presisi itu seperti apa? Perbedaannya dengan kedokteran konvensional itu seperti apa dokter? Aduh Oke Jadi saya mulai dari begini deh Di kedokteran genomic itu kita melakukan DNA sequencing Atau sequence DNA ya Teknologi ini sebenarnya bukan teknologi yang baru gitu Jadi dari tahun 1970-an Itu Samir dan Gilbert ya Ilmuwan-ilmuwan ini menemukan Sudah menemukan teknik sequence DNA yang Mengantarkan mereka untuk menerima Nobel di bidang kimia Jadi ini sebenarnya bukan teknologi yang baru-baru banget gitu Tapi kenapa sekarang jadi ngefren sekali? Karena ada penurunan harga yang signifikan gitu Jadi kita berbicara sekitar tahun 2000 Awal tahun 2000 itu sekali DNA untuk sequence DNA itu bisa menghabiskan sekitar 100 juta dolar Untuk satu orang Untuk satu orang Untuk satu orang Ya Sekarang ini kita berbicara angkanya di antara 100 sampai 300 dolar sesuai dengan Ya itu kurang lebihnya ya Tergantung dengan panel dan teknologi Jadi ada penurunan yang drastis sekali yang dari dulu yang kayaknya tidak mungkin untuk dipasarkan Kan sekarang jadi menjadi sesuatu yang umum Seperti itu Inilah yang menghantarkan kita ke era kedokteran presisi Atau personalized medicine ini Terus ada yang namanya Human Genome Project Itu juga batu loncatan yang besar sekali Yang berhasil memetakan DNA manusia Jadi dengan data-data yang didapatkan tadi Inilah yang menyebabkan perkembangan yang demikian pesat di dunia genomik kedokteran Farmasi nanti kita berbicara tentang farmakologi genomik sedikit ya dok ya Juga di perkembangan alat diagnostik Baik itu ini latar belakang sedikit ya Jadi Apa sih kedokteran presisi itu ya Buat teman-teman tahu untuk Sekarang ini Dulu dan sekarang Sekarang juga bisa dibilang Masa transisi kita Mengarah ke Kedokteran presisi Kita kan Mengobati pasien itu Istilahnya seperti One treatment for all Jadi satu treatment satu terapi untuk semua Tentu saja berdasarkan diagnosa ya dok Tapi di era Kedokteran Presisi ini itu Penanganan dan terapi pasien itu Akan dikelompokkan Berdasarkan Analisa dari Genetik tadi Gitu Dengan cara analisa genetik tadi Didapatkan dengan Ya itu tadi Dengan cara DNA sequencing Ya seperti itu Terus Di era yang sekarang Dalam kedokteran kita berbicara Tentang 4T gitu Ini Teman-teman dokter nanti akan lebih sering lagi mendengarkan ya 4T ini ada Prediktif Kita berbicara tentang prediksi penyakit Preventive Preventive Pencegahan ya Juga personalized Personalisasi gitu ya Juga Partisipatory Partisipan Partisipan Bukan partisipan ya Jadi lebih Vokabulari bahasa Indonesia mungkin lebih ke kesadaran Jadi pasien sudah punya kesadaran untuk memeriksakan dirinya gitu Jadi kita Tidak akan lepas dari 4T Kedokteran genomik juga seperti itu Kedokteran presisi juga seperti itu Itu latar belakang dari kedokteran presisi Jadi Kedokteran presisi itu Personalisasi Medisin Begitu ya Iya Karena masing-masing individu memiliki Sekuensi genomik yang berbeda-beda Iya Betul dokter Jadi kita Masing-masing punya Blueprintnya nih Begitu Ya Jadi Akan dikelompokkan Sekarang boleh kita Contoh kasus ya Jadi kan Salah satu tujuan dari Kedokteran presisi itu Pencegahan Serious illness Penyakit yang serius Seperti contohnya Kanker Misalnya begitu ya Nah itu Bisa Kasih contoh bagaimana penerapannya Menggunakan kedokteran presisi ini dokter Ya kalau kanker Jadi kita ambil Sesuai dengan iklan ya BRCA Atau saya akan menyebutkan Draka ya Karena ini yang paling terkenal Seperti itu Jadi kita kasih latar belakang sedikit Jadi kanker itu kan bisa terjadi di Sel somatik Dan sel gamet Seperti itu Dan teman-teman Perlu diingat bahwa Di sel gamet itu Mutasi Atau kelainan Genetik gitu ya Di sel gamet Yang menyebabkan kanker ini Hanya setidak 5 sampai 10 persen Dari keseluruhan kanker Jadi sebenarnya lebih banyak Insomatik begitu dokter Tapi pemeriksaan Genetik ini Kita hanya fokuskan Ke kanker Yang disebabkan oleh Yang terjadi di sel gamet Jamelannya Jadi Kembali lagi itu Bisa diturunkan Jadi Didapat dari Orang tua Atau Dan kita juga bisa menurunkan Keturunan yang berikutnya Nah seperti itu Jadi Contoh Untuk dilakukan Contoh kasusnya itu Di braka Jadi braka itu Adalah Mutasi Di gen braka itu Meningkatkan Resiko Kita mendapatkan Kanker payudara Jadi Perlu teman-teman Ingat adalah Genetik screening ini Bukan Alat diagnosa Bukan Alat diagnosa Jadi Siapa saja sih Yang bisa melakukan Screening genetik ini Jadi Screening genetik ini Bisa dilakukan Pada pasien Dengan Indikasi medis Tujukan dari Dokter-dokter klinis Yang ingin Demi kepentingan Penegakan diagnosa Atau Predictive testing Jadi Disini kita Kaitannya Dengan kesadaran Dari masyarakat Gitu ya Terutama Kalau kita Melihat Keluarga Orang Atau orang yang Terdekat Di sekeliling kita Yang kita punya hubungan Darah langsung Tentu saja Punya Kanker Jadi Itu yang Yang diharapkan Orang-orang Seperti inilah Yang kita harapkan Untuk melakukan Predictive testing Seperti itu Jadi salah satu Indikasi Kita Melakukan Pemeriksaan Genomik Atau Dengan Ada paket tertentu Ya Penanda tertentu Itu Dilihat dari pohon keluarga Juga salah satunya Jadi Kalau misalnya Ada kakek Nenek Atau Keluarga kita Yang menderita Cancer Itu baru Kita Pergi ke Pedokteran presisi Untuk Diminta Dilakukan Pemeriksaan Penanda tertentu Begitu dokter ya Iya Seperti itu Atau orang-orang kan Ada juga yang keluarganya Kalau kita kan Banyak juga yang Tidak tahu Sakitnya apa Gitu Itu bisa juga Meningkatkan awarenessnya Kita Itu kita namakan Predictive testing Tapi kalau di lingkungan Rumah sakit Itu lebih banyak Untuk Kepentingan Diagnosa Seperti itu dokter Diagnosa Gitu Nah Sekarang Seperti kasusnya Angelina Jolie Dia kan Belum terdiagnosa Kanker Nah Itu bagaimana Menurut Dokter Svensi Jadi gini ya Teman-teman Kalau di hasil Pemeriksaan genetik itu Misalnya Hasil pemeriksaan genetik Itu kan kompleks ya Jadi kita Kalau di kita Kita ada berbicara Gelscore Disitu kita berbicara Polygenic Rescore Disitu Kita berbicara Varian Apakah ini Patogenik Atau lagi patogenik Banyak faktor Gitu Jadi Tapi kita Fokuskan Misalnya kita simpelkan nih Misalnya hasilnya Positif dulu Gitu kan Hasilnya positif Ini bukan Berarti kita Terdiagnosa kanker Itu dulu yang perlu diingat Gitu ya Jadi Jadi kalau Kita bahasanya Adalah Kalau Positif ini Bahasa yang kita pakai Adalah Seseorang yang Memeriksakan diri ini Mempunyai Resiko Lebih tinggi Daripada Masyarakat Pada umumnya Gitu Jadi orang ini Sehat Gitu ya Kita berbicara pada orang sehat ini ya Predictive testing Orang ini sehat Memeriksakan Resiko Ternyata hasilnya Beliau ini Punya Resiko Lebih tinggi Tapi beliau itu sehat Ya seperti itu Memang Mbak Angelina Jolie ini Membuat Trend Pemeriksaan Beraka memang ya dok ya Jadi Karena Liputan media Yang begitu Besar Jadi terjadi Peningkatan Pemeriksaan Beraka Dan Operasi Pengangkatan Payudara Untuk Menghindari Dengan Harapan Menghindari Terjadinya Kanker Payudara Seperti itu Tapi kalau di genetic Consoling Kita sebenarnya Lebih ke arah Kita memberikan Informasi Yang selengkap-lengkapnya Pada pasien Seperti itu Terutama Dari Aspek Psikologisnya Seperti itu Jadi pasien Berhak mendapatkan Kalau pasien yang sakit Jadi klien Klien Berhak mendapatkan Informasi Yang lengkap Efek samping Dari Operasi Pengangkatan Payudara ini Jadi untuk Menjadikan Bahan Pertimbangan Bahkan Kalau di saya Kita menyarankan Untuk nonton Video Youtube Ada Tentang Wanita-wanita Yang Apa Memberikan Memberikan Berbagi Pengalaman Penyesalan Setelah Melakukan Operasi Pengangkatan Payudara ini Kita berbicara Pada wanita yang sehat Jadi Setelah itu Kita Serahkan Kembali Kepada Kepada Klien Bagaimana Keputusannya Setelah itu kan Pasti akan ke dokter Benda Plastik Di dokter Benda Plastik Kita harapkan Juga akan lebih Dapat informasi Yang Lebih lengkap lagi Dari segi Tindakan Efek Samping Setelah itu Kita Setelah itu adalah Hak Apakah ingin Melakukan Operasi Pengangkatan Payudara atau Tidak Kira-kira Selain Tindakan Yang Radikal Seperti Mastektomi Itu Pasien Berakannya Itu Positif Standar Ya dokter Peningkatan Surveillance Seperti Perubahan Pola Gaya hidup Lifestyle Kalau Lifestyle Sudah Sehat Diteruskan Semua Sama Menghindari Radikal Bebas Menghindari Rokok Alkohol Seperti itu Selain itu Juga Karena Ini belum Pemeriksaan Beraka Ini belum Masuk di SOP Atau mungkin Saya yang kurang Belum Terlalu update ya dok ya Jadi kita harapkan Pasien ini Atau klien ini Bisa melakukan Misalnya Screening gitu Seperti USGM Atau mammograph Gitu Kalau di NHS Inggris sendiri Jika ditemukan Memang ada Positif dan Apa Patogenik Itu di cover Dapat coverage Dari sejak usia 40 tahun Annually Untuk screening Payudara Gitu Karena Deteksi dini kan Akan Menghantarkan kita Ke outcome Yang lebih baik Deteksi Lebih Cepat lagi Gitu Seperti itu dok Ya Baiklah Yang mau komen Atau mau bertanya Boleh silahkan tulis di kolom komen Atau di Kolom Pertanyaan ya Tanda tanya Jadi begitu ya Ternyata Tidak perlu Bisa mastektomi Itu tindakan yang radikal Tapi Bisa juga Tidak dilakukan mastektomi Hanya saja kita Perlu melakukan Screening rutin Ya dokter ya Iya Karena itu tadi dok Perubahan pola Gaya hidup Supaya Supaya Karena makanan Itu Bisa juga Menyebabkan Perubahan genetik Perubahan gen Atau mutasi gen Bener gak dok Ya bener Bener banget Jadi beberapa makanan Itu mungkin termasuk Nutrigenomik ya Beberapa makanan Itu bisa Memacu Mutasi gen Sehingga timbul Mungkin Penyakit Seperti itu ya Ya Silahkan Ini Ada titipan pertanyaan Dari dokter Tio Sehat menurut WHO Itu dokter Adalah Sehat secara fisik Dan secara mental Atau spiritual juga Nah Selama ini Yang kita ketahui Kedokteran Genomik Itu kita hanya Melakukan Penelitian Terhadap Penyakit fisik Nah bagaimana Dengan penyakit mental Atau penyakit-penyakit Pada Diagnosa psikiatri Apakah sudah ada Penelitiannya Atau belum Oh Untuk dokter Tio Dokter Tio Untuk psikiatri Saya tidak update ya dokter Tapi kalau untuk Farmako Untuk farmakogenomik Di bidang psikiatri Ya ada Terus berlangsung Seperti itu Gini ya dok ya Karena gini Gen itu Akan selalu ditemukan Seperti itu ya Gen yang Seperti Saya pernah baca ya Sebenarnya kayak Gen yang Meningkatkan resiko Misalnya untuk Sizofren Seperti itu ya Ada juga Yang Kalau Bukan itu terkasih neuro ya Jadi Tapi apakah itu Memang benar-benar Bermakna Secara klinis Itu Belum masuk ya Dokter di SOP Waktu saya Mempelajari Genomik ini Jadi waktu saya Mempelajari genomik ini Kita fokus ke Yang Bisa Kita Intervensi secara medis Dan ada clinical trialnya Seperti itu dok Tapi Gen-gen ini Selalu ada dok Selalu Penelitiannya Ditemukan gen terbaru Yang korelasinya Dengan ini Dengan itu Itu selalu Selalu ada Bahkan Kita yang Sayang Agak juga Keteteran Untuk mengejar Yang tertingenya Seperti apa Ya Berarti memang Masih Perlu banyak dilakukan penelitian ya dok Ya Iya Tidak semua Ada panelnya Begitu ya Sebenarnya Gen itu Banyak ya dok Jadi seperti perusahaan 23N ini Dia bisa Memerisakan Bahkan gen-gen yang Tidak pernah kita pikirkan Sebelumnya Itu ada Tapi untuk Kita sebagai Keinisih kan Kita Kalau saya sih Lebih banyak Berurusan dengan Seperti Kanker Penyakit langka Infectious disease Seperti itu dokter Jadi untuk penyakit yang di psikiatri Saya belum dapat Di klinik juga Ada panelnya Iya Ini ada pertanyaan Dari dokter Jodlin Dari Salatiga Dari UKSW Halo dok Salam sehat Reunion disini Berapa tahun sekali Screening prediksi gen Dilakukan pada keluarga yang punya Riwayat kanker Dalam keluarga Sekali saja Sekali semua Selamat malam Terima kasih Mbak Jodlin Sekali saja dokter Jodlin Untuk seumur hidup Seperti itu Screeningnya sekali saja dok Sekali saja Iya Screening genomic sequencingnya Iya Jadi Kan Untuk satu kali screening Itu kita bisa dapat Berbagai macam informasi sih dok Seperti itu Yang kita perlukan Hanya datanya kita simpankan Kadang-kadang Informasi gen ini Bisa berubah Dengan lebih banyak lagi data Yang masuk Misalnya Variannya yang kita Berada di borderline Antara Patogenik Dan bukan patogenik Tiba-tiba misalnya Berubah menjadi patogenik Nah Itu data pasien seperti itu Yang kita simpan untuk Jikalau Informasi gen ini berubah Kita harus mengontak pasiennya Kembali Baik dokter Seperti itu Kalau di kliniknya dokter yang sekarang Yang ada di Indonesia Itu ada panel apa saja Yang Banyak sekali Bisa Begitu ya Ada Farmakogenomik Kalau untuk kita Tentu saja Yang best seller adalah Pemeriksaan beraka 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 Itu pemeriksaan Marker Untuk kanker payudara Iya Seperti itu Predisposisi untuk Ya Faktor risk factor Untuk kanker payudara Iya Oke Mungkin kita sekarang Lompat ke Farmakogenomik Bagaimana sih penerapan Kedokteran Genomik ini Pada Farmakogenomik Dokter Suensi Untuk Jadi Farmakogenomik Itu kan Bagaimana Bagaimana Genom kita Dan kita Mempengaruhi reaksi obat Itu ya Jadi Kalau Ada Ditemukan Gen Alterasi Atau Perubahan Gen Salah Cetak Kalau kita bilangnya Itu kita Reaksi obat itu bisa Misalnya Lebih cepat Obat itu bisa Bereaksi lebih cepat Efek Efeknya apa Efek yang Kita tidak harapkan Adalah Foksisitas Atau Bleeding Kalau misalnya Terlalu lambat Bisa jadi Obatnya tidak efektif Seperti itu Dok Dengan Screening Farmakogenomik Ini kita bisa Dalam Memberikan terapi Itu kita Bisa Menyesuaikan dosis Bisa Ditingkatkan Bisa dikurangi Atau Bisa saja diganti Mungkin Abstract Jadi Saya Pakai contoh Mungkin lebih Ini ya dok Misalnya pada Pada Topin drogel deh Ya Bidang jantung gitu Sebelum Pemasangan PCI Itu Di beberapa Negara itu Sudah melakukan Penelitian Untuk Screening Genetik Dan Untuk Saya pernah baca Pepernya di Asia Itu Efek samping Perdarahan Itu 3-5 kali lipat Lebih tinggi Untuk orang Asia Daripada Caucasians Orang kulit putih Jadi Jika ditemukan Mutasi ini Kan Ya Misalnya Kalau hasil Genomik Misalnya gini dok Kita Dengan ditemukan Ini Metabolisnya Lambat Atau pur Jelek Akan ada sarannya Kita menyarankan Diganti Obatnya Atau ada penyesuaian dosis Jadi Untuk menghindari Efek-efek Samping itu Gitu Kalau farmakogenomics Kita berbicara Farmakogenomics Ini Apakah Khusus Untuk Satu divisi saja Tidak ya dok Jadi Farmakogenomics Ini Tadi Obat-obat Tersingkatnya Banyak sekali Bisa Kita punya panelnya Banyak sekali Sebelum pemberian Untuk meningkatkan efektifitas Dan ketepatan Terapi Kita bisa Lakukan Screening Farmakogenomics Juga di kardio Yang tadi di kardio Terus Apa ya Dianastesi Kalau tidak salah dok Dianastesi Saya harusnya punya Contoh Ah saya lupa Itu Untuk menghindari Malikman hipertermia Kalau tidak salah dok ya Jadi Jadi kita fokus ke Terutama untuk Reaksi-reaksi yang Life threatening Seperti yang Ya seperti itu Yang mengakibatkan fatal Itu yang Kita utamakan Dalam klinis Kalau di Inggris Seperti itu Seperti Penggunaan Blatiner Sekarang Sudah Lebih Common Atau lebih sering lagi Pasien Dilakukan Screening genetik Sebelum pemberian Terapi Iya Jadi sebelum Memberi obat Kita lakukan Pemeriksaan Panel Untuk reaksi Terhadap obat tersebut Begitu ya Sehingga Pemberian dosisnya Bisa lebih tepat Pemberian Obatnya Bisa lebih tepat Iya Betul Betul Dok Tapi Untuk di Indonesia Sampai saat ini Masih Belum dilakukan Tentunya ya Karena Belum di cover Asuransi kesehatan Nasional ya Dok Jadi semoga Di depan Segera Bisa masuk Dalam coverage Asuransi kesehatan Mobil dan motor listrik Gitu Iya Karena Memang mahal sekali ya Iya Iya Kita masuk ke isu Satu lagi Jadi Menkes itu Mencanangkan juga Apa Kedokteran presisi Itu sebagai Kedokteran preventif Ya Dokter Suensi Dan Di Indonesia Itu Penderita diabetes Miletus Katanya semua Orang Indonesia Itu Mungkin Hampir 100% Memiliki Gen Diabetes Miletus Begitu Jadi Berbeda mungkin Dengan orang Afrika Orang Afrika Ini Bagaimana Strategi Kedokteran Genomik Untuk Memutus Rantai Penyakit DM Bisa gak sih Dengan kedokteran Presisi ini Jadi Sebenernya kan Kalau awareness Pada Untuk Apa ya Awareness Diabetes Ini Saya rasa Tidak perlu Dilakukan Screening Genetik Semuanya Gitu ya Dok Karena kan Ini Penyakit metabolik Gitu ya Kita juga Bisa Harusnya Harus punya awareness Kalau kita makan terlalu banyak Gula Gitu ya Hidup tidak sehat Terutama kan Kalau Untuk Tahu Kalau ada keluarga dekat Yang menderita Penyakit diabetes Harusnya Self awareness Itu sudah harus Kita tingkatkan Tanpa screening Genetik Seperti itu Kalau untuk diabetes Tapi Kalau di Inggris Itu Ada namanya Screening Untuk Apa ya Namanya Neonatal diabetes Jadi kepentingannya Untuk Indikasinya Itu untuk penegakan Diagnosa Selain itu Juga Penegakan Diagnosa Untuk MODI Maturity Maturity Onset Diabetes Diabetes Of The Young Maturity Onset Diabetes Of The Young Kalau tidak salah ini MODI ini Kan Cukup langka ya dok Jadi sekitar 5% Dari Seluruh Diabetes Kalau Di diabetes Tipe 1 kan Jadi Sel penghasil Insulin ini Ini rusak Sehingga Pasien-pasien Kan Membutuhkan Suntik insulin Ya Karena tubuh Tidak bisa memproduksi Insulin Betul tidak ada kesalah Betul kan ya Jadi Kalau MODI ini Ada Mutasi gen Atau alterasi gen Ini Yang menyebabkan Fungsi insulin ini Berkurang Gitu Fungsi pankreas ini Berkurang gitu Jadi Fungsi sel penghasil insulin Ini berkurang Dan Onsetnya itu Nanti Pada Remaja Atau Dewasa muda Masalahnya Dimana MODI ini Sering Di Misdiagnose Dengan DM Tipe 1 Soalnya Mirip dok Seperti itu Jadi screening genetik Disini Gunanya adalah Kepentingan Untuk Penegakan diagnosa Karena Pasien-pasien MODI ini Hampir sebagian besar Itu tidak membutuhkan Suntik insulin dok Jadi kan Ini Penolong banget Gitu Jadi Tidak sedikit juga Waktu saya sekolah Kasus-kasus yang Sudah diberikan Suntik insulin Screening genetik Ternyata MODI Gitu Jadi Lebih ke Kepentingan Diagnosa Diagnostik Untuk Kasus Apa Tujuan Genetik Counseling Atau Family Family Planning Begitu Itu bagaimana Ada contoh kasus Tidak penyakit Tadi saya pikir Kasus diabetes Melitus Untuk Kalau misalnya Suami istri Ternyata Diperiksa panel-panelnya Dua-duanya Punya penyakit DM Atau punya gender tentu Jadi Anaknya itu kan Bisa Lebih parah Kena DM-nya Begitu ya Jadi mungkin Tidak dihancurkan Punya anak Atau bagaimana Atau Ada contoh lain Dokter Swensi Untuk penerapan Kedokteran Diagnomik ini Di dalam Family Planning Hmm Itu Bicara di Indonesia Atau bagaimana Benda nih Di luar juga Di Indonesia juga Oke Kalau Untuk Misalnya Hmm Kita berbicara Misalnya Apa ya Cystic fibrosis deh gitu ya Cystic fibrosis kan diturunkan Secara Autosomal Resesif gitu ya Dok ya Jadi Misalnya Ayah Atau Ibu Ini punya Masing-masing Punya karier Cystic fibrosis Kita screening nih Kita screening Kita hitung Kemungkinannya Gitu Berapa persen Keturunannya Punya resiko Untuk Punya Penyakit CF Ini Seperti itu Jadi Kalau di luar Boleh di luar Dijelasin dulu nih Cystic fibrosis itu Penyakit apa Cystic fibrosis itu Ya Jadi Gampangnya Kalau untuk Awap itu Bagaimana dokternya Boleh Membantu Saya jadi Paru-paru itu Banyak lendirnya Gitu Jadi Sehingga Kita predisposisi Infeksinya itu Lebih tinggi Seperti itu Jadi Sorry teman-teman Saya Komentar Jadi saya Jadi seperti itu Jadi Itu cuma salah satu contoh Jadi banyak juga Ini Contoh Contoh penyakit Langkah lainnya Terutama yang Kalau rare disease Itu paling banyak sih Otosomal recessive Kalau Yang otosomal dominan Dalam Empat keturunan Itu Ya Termasuk Termasuk Tinggi juga ya dok ya Kalau otosomal dominan Kan bisa ada empat Dua bisa Dua bisa punya Kemungkinan Jadi 50% Seperti itu Jadi kalau di luar negeri itu Tergantung penyakitnya Kita Bicara family planning Bagaimana mereka Ingin Apakah mereka Ingin Seperti mengambil resiko Apa saja Gitu Yang penting Secara mindset Mereka sudah siap Seperti itu dok ya Atau Ada Yang lain juga Seperti Adopsi Ada juga pasangan-pasangan Yang memutuskan Untuk Terutama Di penyakit-penyakit Langkah yang berat Mereka sudah Misalnya mereka siap menikah Tapi mereka tidak ingin Punya anak gitu Jadi bisa jadi dengan Cara Adopsi Kalau di luar negeri Banyak sih dok Caranya yang lebih Kontroversial Di Indonesia Saya rasa Masih terbatas ya Mungkin nanti dokter Veto maternal Bisa membantu saya Soalnya saya Takut Salah bicara juga Jadi Paling kita cuman Kalau di Indonesia Kita cuman Melakukan screening Terus Mempersiapkan pasangan Gitu Dalam Mencanangkan Ini ya Dalam membangun keluarga Baga Seperti itu Iya Karena di Indonesia Ada Etika Dan norma Norma agama ya Iya Jadi tidak bisa Tidak bisa Kita sudah Saling suka Sudah jodohnya Tuhan Tapi tidak boleh Punya anak Itu Menjadi permasalahan tertentu ya Di bidang Etika Atau mungkin Agama ya Di Indonesia Dan Kalaupun Kita misalnya Sudah hamil Kita lakukan screening genetik Kita kan tidak bisa Ngapa-ngapain dok Kita hanya bisa Mempersiapkan mental Dari orang tua ini Seperti itu Hanya Kalau di Indonesia Hanya seperti itu Iya Saya lanjutkan ke pertanyaan Berikutnya dok Ini ada dari Rizal Nur Ijin bertanya Dengan screening Apakah bisa Mencegah sakit Yang diakibatkan Oleh alergi autoimun Alergi autoimun Oh HLA ya Kompleks sih ya Alergi autoimun itu banyak Tidak ya Jadi Screening genetik Itu kan bukan Diagnosa ya dok Terus Itu hanya Seperti yang saya bilang tadi Screening genetik itu Hanya kita tahu Resiko kita Lebih tinggi Atau tidak Seperti itu Kalau alergi autoimun Itu banyak juga kan Bawanya dari lahir ya dok Iya Jadi Memang Sudah ada Seperti itu Jadi tidak bisa dengan screening ya Iya Dan itu kan juga Kita bisa Dokter-dokter Ahli alergi imunologi Kan bisa Membantu Dalam Terapi ya Iya Oke Saya lanjutkan Pertanyaan dari Ibe Ananta Wijaya Apakah bisa Terjadi mutasi Pada sel gamet Walaupun orang tua Tidak Punya mutasi Yang diturunkan Bisa Menarik ya Bisa dok Bisa dok Jadi Kita namakan Denovo Mutation Biasanya Terjadi pada Repikasi Setelah Pembuahan Seperti itu dok Jadi Dan Mutasi Denovo ini Walaupun terjadi Pertama kali Tetap bisa diturunkan Ke Keturunan kita Yang berikutnya Iya Ini pertanyaan Dari dokter Ini dokter Ananta Wijaya Mungkin dokter spesialis Bedah Oh iya Ya Terima kasih untuk pertanyaannya dokter Ini sulit dijawab Maksudnya pertanyaan yang sulit ini Saya juga tidak mengerti ya Tapi sudah dijawab oleh dokter Sensi Lanjut lagi Jodeline menjawab lagi Masing-masing orang Dalam keluarga Satu kali ya dok Satu kali screening Tak perlu cek lagi Kalau sudah pernah Ya satu kali Iya dokter Satu kali Oke saya lanjut Ke Ibu Feni Selamat malam dokter Mau tanya Kalau anak pernah terkena kanker Apa itu faktornya dari ibu? Dan Apa Kalau punya anak lagi Kemungkinan Akan bisa terkena lagi? Kita berbicara Kanker apa ini dok? Ya Nah Ya Jadi Perlu Yang tadi itu ya Kanker itu Sebagian besar disebabkan oleh sel-sel somatik ya ibu ya Jadi sel-sel dari tubuh gitu Jadi sebagian besar kanker itu bukan yang diturunkan Jadi Kanker yang diturunkan itu Hanya sekitar 5-10% gitu Tapi Cukup signifikan untuk kita lakukan preventif ya Dengan prediktif gitu ya Apakah hanya dari ibu? Tidak Bisa dari ayah Bisa dari ayah Bisa dua-duanya juga Kalau yang Apa Autosomal recessive Kan harus dua-duanya Kalau Autosomal dominan itu cuma salah satu Seperti itu Lanjut Pertanyaan Ijin bertanya Dari ibu Aura Gate Beauty Batam Benjolan di payudara setelah diangkat Apakah kemungkinan bisa muncul kembali? Apakah kemungkinan bisa muncul kembali? Iya Nah itu ranah dokter bedah onko itu dok Iya ibu ya Itu Bedah onko Nah dokter Tio ini ada komen lagi nih Maturity onset diabetes of the young Iya terima kasih dokter Itu nabi yang tadi Iya Kemudian dari Setia Tambun Ijin bertanya dokter sukuensi Apakah klien dengan hasil screening positif mengarah ke kanker Apakah ada preventif dari bidang genomik untuk menurunkan presentasi kejadian timbulnya kanker pada klien tersebut? Kembali yang ke tadi ya dok Tergantung surveillance nya itu tergantung SOP masing-masing negara Jadi kalau misalnya ada seperti tadi kanker payudara bisa pasien bisa melakukan atau klien bisa melakukan screening payudara sendiri gitu atau di rumah sakit rutin yaitu yang kedua adalah dengan dengan gaya hidup tentu saja menghindari Radikal bebas Ya umum lah gaya hidup pola gaya hidup sehat gitu Gaya hidup sehat ini banyak seringkali kita panen enteng ya tapi kesehatan DNA kita itu memang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup sehat gitu jadi teman-teman boleh yang merokok boleh berhenti merokok Oke terima kasih penjelasannya lalu ada lagi dari dokter Ananta Wijaya lagi komen kalau trisomy 13, 18, atau 21 bisa dilakukan rekayasa gen nggak? Berat ini ya tidak ya karena sudah jadi ya kan karena sudah jadi iya sudah jadi dan begini secara teori itu rekayasa genetiknya banyak sekali menjadi topik ya dok tapi sebenarnya dalam praktek sehari-hari itu susah banget dilakukan seperti itu ya teman-temannya jadi kita tidak tahu 50 sampai 100 tahun ke depan itu bisa atau tidak tapi susah dengan CRISPR sekalipun secara teori oke gitu tapi untuk mengubah itu susah ya tidak gampang tidak seperti yang terdengar di artikel iya iya baik terima kasih kemudian ada dari dokter Banu kira-kira pada umur berapakah yang lebih baik untuk dilakukan screening genetik tersebut? dokter ya terlihatannya sih dokter jadi begini dok tidak tidak ada umur yang pasti jadi kalau pokoknya di usia dewasa kalau kita punya awareness terutama itu tadi terutama kalau keluarga kita ada yang hubungan darah dekat ada yang punya kanker gitu itu kita bisa segera melakukan predictive testing karena memang banyak perbedaan kanker somatik dengan gem line ini salah satunya biasanya kalau yang diturunkan ini omsetnya lebih cepat gitu jadi lebih mudah daripada yang somatik jadi semakin bisa kita temukan risk faktornya akan lebih baik kalau dari pasiennya dokter 20 sendiri ada yang anak-anak mulai dilakukan screening atau kebanyakan orang tua hanya dengan anak-anak tidak boleh dokter hanya dengan indikasi medis oh begitu iya iya baik terima kasih ini dari Nurjana malam dokter apakah karakter atau sifat anak bisa dideteksi dari orang tua dengan melakukan screening genomik ini bukan klinis ya jadi dari dengan ibu siapa tadi dok ibu ibu Nurjana ibu Nurjana kalau sifat itu kan biomarkernya susah ya dok kita bicara sifat seperti itu jadi kita berbicara epigenetik disitu kalau saya kurang tahu saya kurang tahu karena saya lebih ke klinis lebih ke penyakit gitu iya zaman sekarang banyak yang agak aneh-aneh itu ya jadi kedokteran genomik dibuat di interpretasikan sebagai hal-hal yang aneh-aneh iya satu lagi ini dokter Banu lagi memberikan komen lagi untuk menjadi atau sebagai opsi pada pemeriksaan pre-marital pre-marital check up apakah sudah umum dilakukan di luar negeri jadi di luar negeri itu biasanya alurnya seperti ini dok jadi ada pasien yang diagnosanya dipengdakan dengan screening genetik ya lalu dilakukan karena itu lalu dilakukan prediktif testing juga kan untuk terutama untuk keluarga di tingkat pertama first year nah di setelah melakukan screening genetik itu di counseling genetik itu termasuk disitu family planning jadi bisa kita katakan sekarang ya cukup common ya dok dengan pilihan-pilihan itu seperti ini di Indonesia juga sudah ada 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 dan sudah mulai popular masalahnya kan karena kita ini tidak di cover oleh asuransi kesehatan nasional jadi hanya menjangkau kelompok masyarakat tertentu yang teruntuk sementara nah itu kalau di luar negeri tujuannya apa maksudnya panel apa yang paling sering dilakukan untuk premarital check up banyak dok banyak itu tadi biasanya alurnya itu didapatkan dari didiagnosa dulu di ini jadi ada pasien terdiagnosa penyakitnya itu karena keturunan seperti itu lalu dilakukan prediktif testing untuk keluarga yang di first year disitu semuanya kita lakukan counseling genetik sampai ke tahapan family planning terutama yang penyakit-penyakit yang life threatening seperti itu ya usia muda ini pertanyaan lagi dari Ibu Hairul kalau di Indo dimana bisa melakukan screening? itu teman saya dokter Hairul banyak dok bisa ketemu saya di nala genetik dok oh iya sekarang di Indonesia sudah banyak teman-temannya bisa di google banyak tapi memang swasta banyak lab besar juga lab kuning yang besar itu sudah mulai juga lama jadi sudah sudah popular gitu sudah sangat cuman memang seperti yang dokter Greg bilang banyak yang aneh-aneh gitu iya iya sekarang kita ke panel yang di komersialisasi itu banyak sekali yang bahkan dijual di Tokopedia juga ada mungkin juga di tempatnya dokter Suensi juga menjual di Instagram ada yang namanya panel yaitu tadi nutrigenetik nah itu menurut dokter Suensi bagaimana? sebenarnya kan nutrigenomik atau nutrigenetik ini konsepnya setau saya ya ini saya disclaimer dulu ya teman-teman dan dokter-dokter sekalian yang nonton kalau waktu saya sekolah ini saya sama sekali tidak mendapatkan modul nutrigenomik gitu ya jadi kita mencari tahu sendiri sebetulnya jadi sempat bertanya juga sebenarnya konsepnya kurang lebih kayak farmakogenomik juga gitu jadi personalized nutrition seperti itu dok gitu jadi tapi saya dengar sekarang modul itu sudah masuk ini akan menjadi rana dokter spesialis gizi gitu seperti itu gitu jadi intinya setiap itu awalnya guru saya itu pernah cerita dulu guru itu awalnya ilmu itu kan latar belakangnya ada studi studi kembar studi banding kembar gitu ya ada beberapa kembar gitu diberikan makanan yang sama diet yang sama kalori yang sama tapi menghasilkan tapi hasilnya beda gitu ada yang berat badannya berlebihan ada yang biasa aja seperti itu juga apa pemeriksaan yang lainnya seperti itu jadi dari situlah mereka menyimpulkan bahwa faktor nutrisi itu bisa mempengaruhi gen gitu seperti itu atau gen juga bisa mempengaruhi metabolisme dari makanan-makanan seperti itu sih jadi konsepnya itu seperti itu tapi detailnya yang lain saya kurang tahu iya oke iya karena memang sekarang banyak dijual ya panel untuk nutri genetik iya jadi kalau misalnya saya bisa diramal ibaratnya ya oh untuk saya tidak boleh makan banyak daging gitu atau tidak boleh makan banyak berminyak sedangkan ada untuk orang lain itu boleh makan yang berminyak tidak apa-apa justru sehat begitu jadi personalized nutrition begitu ya dok ya iya judulnya sih seperti itu dok personalized nutrition gitu iya baik dokter apalagi ya mungkin ada yang mau bertanya lagi silahkan sebelum kita akhiri jadi satu lagi dokter ini masalah sedikit apa ya kebijakan pemerintah dokter jadi begini masalah genomic sequencing saya kalau boleh tahu itu kan satu manusia itu mungkin sekitar sekarang sekitar 2 jutaan ya biayanya ya kalau dulu 100 juta sekarang mungkin sekitar 2 juta ya kalau dirupiahkan nah itu eh kita kan butuh data genomic sequencing itu seluruh kalau bisa banyak penduduk Indonesia karena kita kalau menggunakan data penduduk barat itu mungkin tidak sesuai nah ini pemerintah juga sedang mengejarkan pengambilan data genomic begitu tapi saya dengar servernya itu nggak bisa di Indonesia karena satu-satu satu manusia atau satu individu itu data genomic sequencingnya itu membutuhkan memori yang besar sekali nah ini ada isu itu kalau misalnya kita simpan di luar negeri itu bisa terjadi kebocoran data dan bisa diambil oleh pihak swasta atau pihak asing untuk untuk kepentingan bisnis atau kepentingan yang lain bahkan kalau menurut teori konspirasi bisa digunakan sebagai mungkin senjata biologis lah atau bagaimana begitu silahkan dokter swasta bagaimana itu tanggapannya kita mulai dari senjata biologis itu menurut saya terlalu jauh ya masih jauh sekali dari itu seperti itu terus saya tadi ada catatan kemen kes itu bekerja sama dengan ini di sini saya punya jadi mereka bekerja sama dengan BSSN Badan Cyber dan Sandi Negara gitu untuk penyimpanan data jadi genomic ini memang kita harus bisa apa menjamin kerahasiaannya seperti itu untuk disalahgunakan itu dimanapun gitu ya itu juga berlaku di klinik genetik yang lain gitu bukan cuma untuk program pemerintah sendiri seperti itu jadi kalau apa sih yang paling yang di depan ini yang paling kita hindari itu ada yang namanya diskriminasi genetik atau diskriminasi genomic tadi yang maksud mungkin itu maksud dari dokter Greg kalau di Amerika itu mereka punya gina gina ya jadi gina itu badan hukum yang melindungi data genomik jadi melindungi hasil dari screening genetik dari asuransi penyalahgunaan asuransi dan atau perusahaan tempat orang kita melakukan screening genetik itu bekerja seperti itu jadi regulasi seperti itu yang memang di Indonesia ini karena kita akan memasuki era precision medicine itu ya dok jadi kita rasa saya rasa kita harus punya ini dok punya apa hukum gitu badan hukum yang melindungi konsumen supaya tidak disalahgunakan jadi ada teman saya waktu diskusi seperti ini loh emang apa hubungannya dengan jadi teman-teman kan bisa jadi kalau data genomik ini bocor bisa jadi nanti preminya dimakin dimahalain seperti itu jadi kalau di melindunginya dengan cara seperti apa jadi data genomik apapun hasil dari screening test ini tidak akan mempengaruhi premi dari asuransi kesehatan seseorang seperti itu caranya seperti itu jadi kita harus punya regulasi sebaiknya kita harus punya regulasi seperti ini dok atau memang waktu saya belajar juga dulu oh ada yang namanya diskriminasi genomik ternyata ada gitu jadi ada preference dari perusahaan terhadap misalnya orang-orang dengan mutasi gen tertentu seperti itu jadi ini yang tidak boleh dilakukan atau juga perusahaan tidak mau memberikan promosi atau tidak mau memberikan ya bentuk keuntungan lainnya untuk orang-orang dengan risk factor tertentu gitu hasil dari genetic testing tadi termasuk memaksa karyawan untuk melakukan genetic screening dan memperoleh hasilnya jadi hal-hal seperti ini ya saya harapkan di Indonesia untuk ke depannya akan segera ini ya atau mungkin sudah gitu tapi saya belum denger ya mungkin saya belum update ya 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 begitulah kurang lebih ya semoga konsepnya kalau dokter suensi di swasta ya bukan di PGSI bukan oh ya oke ya memang seperti itu ya jadi apa kebocaran data atau mungkin data yang tidak disipun dengan baik itu bisa disalahgunakan bisa diambil juga oleh perusahaan tempat dia bekerja atau perusahaan asuransi untuk 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 melakukan kebijakan-kebijakan tertentu tentunya iya 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 ada lagi ini Pak Doni ini bertanya izin bertanya dong apakah laki-laki boleh melakukan screening beraka boleh 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 banget ya karena kanker payudah itu juga bisa pada laki-laki bisa iya iya jadi kalau perempuan melihat di keluarga juga atau misalnya kita melihat di keluarga kita juga ada yang laki-laki menderita kanker prostat gitu ya kita juga bisa melakukan screening beraka itu dokter iya oke baik terima kasih dokter suensi untuk live-nya tentang kedokteran presisi semoga semoga bisa mencerahkan buat kita semua tentang kedokteran genomik ya kedokteran yang kedokteran masa depan begitu ya future medicine terima kasih sekali lagi dokter suensi untuk waktunya yang sudah diberikan buat kita semua untuk memberikan pencerahan tentang kedokteran presisi sama-sama dong ada lagi dokter suensi yang mau disampaikan ke customer eh ke pemirsa saya rasa ya pokoknya semoga sesi yang sikat ini bisa menambah wawasan semua gitu maaf kalau ada salah-salah kata gitu ya maaf kalau ada jawaban yang belum bisa saya jawab terus harapan saya juga buat pemerintah ya semoga genetic screening terutama yang penting ini ya yang penting-penting aja deh dok dulu ya bisa masuk dalam asalansi kesehatan nasional oke oke terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi terima kasih dokter suensi ya sehat selamat